Menteri Agama RI Lukman Hakim Sefuddin telah meloncing Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Hadirnya badan ini, selain merubah sistem penertiban sertifikat halal, juga mempengaruhi masa berlaku sertifikat tersebut. Jika sebelumnya pemilik produk harus mengurus setiap 2 tahun sekali, maka sejak penerbitan melalui BPJPH, sertifikat halal akan berlaku selama 4 tahun. Menyikapi hal itu Direktur Lembaga Kajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetik LPPOM MUI Kaltim, Sasongko, memberikan komentarnya. Menurut Sasongko, rentang waktu 2 tahun adalah masa yang ideal, sebab bahan suatu produk dapat berubah dengan jangka waktu yang ada, dan dalam hal itulah komitmen pemilik produk diuji. Sasongko menambahkan dengan jangka 2 tahun LPPOM dapat menekan biaya operasional, terutama penelitian atau sidak. Namun Sasongko juga menyebut baik rencana pemerintah untuk mengubah masa pengurusan sertifikat halal 4 tahun. Dengan catatan, harus dibarengi dengan langkah-langkah, konkret memastikan tidak ada perubahan dalam komposisi suatu produk. Sebenarnya dulu kan mengusulkan masa berlakunya sertifikat halal itu jangan 2 tahun, tapi hasil pengalaman di lapangan, kalau masa berlakunya itu terlalu lama, siapa yang mengontrol di range atau masa berlakunya sertifikat halal? Karena maaf, tidak semua perusahaan atau industri kecil menengah itu komitmen dengan kehalalan produk yang dia produksi. Jadi setiap saat kita punya kewajiban mengontrol atau bahasa populernya sidaklah itu. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.